here we go guys welcome to sobat ngacay yang sama yaitu di Black Order yaitu Pro Sigma Midnight pada Infinity War lalu dapat kita lihat bahwa Ebony Maw dan Black Dwarf harus menghadapi Doctor Strange dan berhasil menjebak Iron Man Doctor Strange dan Spider-Man keluar angkasa untuk mendapatkan Time Stone yang membuat Ebony Maw harus mati pada saat itu yang tersisa setelah Ebony Maw mati adalah Black Dwarf, Corvus Glaive dan juga Pro Sigma Midnight yang berusaha melakukan konfrontasi kepada Vision dan juga Wanda Maximo yang akhirnya diselamatkan oleh Sam Wilson alias The Falcon, Captain America dan juga Natasha Romano kemudian mereka kembali reuni ketika Thanos sudah mendapatkan seluruh batu Infinity Stone dan yang tersisa hanya Mind Stone yang ada di kepala Vision mereka akhirnya bertemu di Wakanda, Corvus Glaive, Black Dwarf dan Proxima Midnight bersama pasukan Chitauri dan Thanos berusaha mendapatkan Mind Stone yang ada di kepala Vision hal tersebut membuat perang besar antara pasukan Wakanda bersama Winter Soldier, Captain America, Hulk, Natasha Romano, Wanda, Vision, Suri dan All Avengers pada saat itu walaupun Thanos harus tertusuk oleh Strong Beaker namun jentikan Thanos pada Infinity War lalu berhasil membuat seluruh setengah populasi dari galaksi pun menghilang di Endgame, Black Order kembali lagi muncul setelah Ebony Maw berhasil membawa pasukan Black Order dan juga Chitauri dari tahun 2014 menuju 2023 untuk mendapatkan ambisi Thanos untuk menghilangkan seluruh populasi yang ada dan menciptakan planet baru dengan pengawasan dan penguasaan dari Thanos itu sendiri namun Black Order pun harus kalah telak untuk kedua kalinya setelah Iron Man berhasil mendapatkan Infinity Gauntlet dan menyentikan jarinya yang membuat Black Dwarf, Corvus Glaive dan juga Proxima Midnight harus menjadi debu nah terkait kekuatannya apa sih? yang pertama gue akan menjelaskan Corvus Glaive Corvus Glaive ini memiliki superior strength, speed, durability, endurance, immortality, expert tactician dan juga strategic weapon andalannya adalah Glaive yang memberikan efek immortal kepadanya kemudian Pro Sigma Midnight Pro Sigma Midnight ini superior strength, speed dan endurance dan dia kebal terhadap serangan fisik dan dia merupakan expert combat weapon andalannya adalah spear sedangkan Black Dwarf dia memiliki superior strength, durability dan juga density dengan weapon andalannya yaitu adalah Giant X so itu dia terkait Black Order buat kalian yang pengen tahu soal karakter lain yang ada di Marvel, X-Men atau DC kalian bisa quest di kolom komentar thank you buat yang udah nonton, see you di next video dadah